Intro Di dalam ilmu fisika terdapat materi mekanika benda langit 2 yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak dan lintasan benda langit Tingkupan pembahasaannya meliputi pergerakan planet, satelit, asteroid, komet, bintang, dan galaksi Video ini kita akan membahas lebih dalam tentang mekanika benda langit 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Perkenalkan nama saya Sawa Oliya Putri Gimana kabar kawan-kawan nih? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan wawafiat ya Dan di video ini kita akan membahas mekanika benda langit 2 Sebelum materi dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hukum Kepler yaitu hukum yang pertama Setiap planet bergerak dengan lintasan elips dan matahari berada di salah satu titik fokusnya Yaitu titik fokus merupakan pusat masa dari sistem tersebut Sehingga sistem berevolusi terhadap pusat masa Hukum kedua yaitu luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama Yaitu yang ketiga Hukum ketiga yaitu periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat tiga jarak rata-ratanya dari matahari Transfer orbit Ohman Transfer Ohman adalah transfer di mana benda yang akan berpindah orbitnya Hanya diberi pertambahan kecepatan tanpa adanya perubahan arah Berikut merupakan diagram perpindahan orbitnya Semula yang tadinya mengorbit dengan radius berpindah menuju radius yang lebih besar Yaitu dengan teorema Ohman kita dapat mengetahui kecepatan untuk setiap saat pada lintasan elips Yaitu karena pada lintasan elips kecepatan berubah-ubah Hal yang perlu diperhatikan adalah kekalan momentum Angular dan kekalan energi mekanik Sebenarnya kalian juga tidak perlu untuk mempelajari teorema ini Artinya disebut dengan teorema ini sangat penting pada olimpiade astronomi Tidak perlu karena itu bisa menurunkan rumusnya sendiri Dengan dua konsep fisika di samping Jika kalian mencari energi total di lintasan bersifat konstan Yaitu EP sama dengan min GMM per 2A Dimana merupakan masa yang orbit Merupakan masa yang mengorbit Dan A merupakan sumber semimayor Maka dengan menggunakan kekalan energi mekanik Kita dapat mengetahui kecepatan di jarak dari titik fokus Persamaan di samping merupakan persamaan universal untuk lintasan Atau yang disebut dengan elips dan lingkaran Dan disebut sebagai teorema Ohman Periode elips terkait dengan gerak orbit Terdapat juga periode orbit Waktu yang digunakan untuk mengorbit satu kali lintasan penuh Kita akan mencari periode orbit untuk lintasan elips Yaitu universal Asumsikan perihelion adalah dan apelion Adalah titik merupakan titik fokus berdasarkan hukum Kepler 2 Yaitu A1 per T1 sama dengan A2 per T2 Kita akan buat luasan tersebut infinitesimal Atau yang disebut dengan sangat kecil Sehingga kita akan dapatkan persamaan diferensial Luasan yang infinitesimal akan terlihat seperti luasan segitiga sama kaki Aproksimasi panjang Sehingga segitiga Aproksimasi panjang sama dengan Fk berbanding Fb Sama dengan F1 dan Fc berbanding Fd sama dengan R2 Aproksimasi sudut sama dengan cinteta afb berbanding teta afb Dan cinteta cfd berbanding teta cfd Asumsikan teta afb sama dengan teta 1 dan teta cfd sama dengan teta 2 Fab berbanding segitiga fab sama dengan 1 per 2 fa fb sin teta afb sama dengan 1 per 2 r1 kuadrat teta afb Fcd berbanding teta cfd Berbanding segitiga fcd sama dengan 1 per 2 fa fc fd sin teta cfd sama dengan 1 per 2 r2 kuadrat teta cfd 1 per 2 r1 kuadrat teta afb per tfab sama dengan 1 per 2 r2 kuadrat teta cfd per tfcd 1 per 2 r1 kuadrat teta 1 per t1 sama dengan 1 per 2 r2 kuadrat teta 2 per t2 1 per 2 r1 kuadrat teta 1 per t1 sama dengan 1 per 2 r2 kuadrat t2 1 per 2 r1 kuadrat w1 sama dengan 1 per 2 r2 kuadrat w2 1 per 2 r1 f1 sama dengan 1 per 2 r2 f2 Maka dapat disipukan persamaan diatas dalam persamaan diferensial dA per dt sama dengan 1 per 2 rf dalam kurung r Gunakan fr pada teorema Hoffman dA per dt sama dengan 1 per 2 r akar gm dalam kurung 2 per r min 1 per a tutup kurung Untuk mendapatkan priode untuk satu kali lintasan kita harus gunakan dA adalah luasan elips penuh dan dT adalah priodenya Luas elips adalah matematikan besarnya PAB dimana A merupakan sumbu semi mayor dan merupakan sumbu semi minor A sama dengan R1 plus R2 per 2 B sama dengan akar A kuadrat min C kuadrat Sama dengan akar R1 R2 Maka priode satu kali lintasan penuh di R1 plus R2 per 2 akar R1 R2 per T B sama dengan 1 per 2 R akar Gm dalam kurung 2 per R min 1 per A tutup kurung B sama dengan 2 P akar A pangkat 3 per Gm Sebenarnya jika kita selesaikan kasus ini dengan sangat general dimana titik fokusnya berada pada perusat masa Akan didapatkan priode yang berbeda dengan di atas metode untuk mendapatkan priode sama seperti di atas Akan ada perbedaan pada masanya Yaitu menjadi masa campuran T sama dengan 2 P akar A pangkat 3 per Mu Mu sama dengan G dalam kurung M plus M Tutup kurung kita akan buat luasan tersebut infinitesimal atau yang disebut dengan sangat kecil Sehingga kita akan dapatkan persamaan diferensial Luasan yang infinitesimal akan terlihat seperti luasan segitiga sama kaki Aproximasi panjang Disini ada contoh soalnya Yaitu nomor 1 Untuk nomor 1 dan 2 Sebuah satelit bernama Padang 2018 Mula-mula mengorbit bumi dimana bumi juga mengorbit matahari Dengan radius R1 di samping itu terdapat planet Mars yang mengorbit matahari juga dengan radius R2 Anggap tidak ada efek sih Tidak ada efek gravitasi antar masing-masing planet dan satelit Gravitasi hanya diperoleh dari matahari Radius orbit satelit terhadap bumi air Dimana R kurang dari R1 dan R kurang dari R2 Kerjakan dalam metode Hohmann Tentukan palpi atau yang disebut dengan posisi Mars dalam derajat jika satelit berpindah dari R1 menuju R2 Dan langsung menabrak Mars tanpa harus menunggu Yaitu A P sama dengan P dalam kurung R1 plus R2 Per papan R2 Tutup kurung 3 per 2 B Palpi sama dengan P per papan dalam kurung Eh buka kurung R1 plus R2 Tutup kurung pangkat 3 Buka kurung Buka kurung Per R1 1 Per R1 R2 Tutup kurung 3 Per 2 Dan C Palpi sama dengan 2 Buka kurung R1 per R1 plus R2 Tutup kurung 3 Per 2 D Palpi sama dengan P Dalam proses transfer orbit satelit bumi tidak diam di tempat Michael tetap bergerak dengan kecepatan orbitnya terhadap matahari Namun satelit diam di tempat di posisi dia menabrak Mars Pembahasannya nomor 1 yaitu Satelit akan berpindah orbit Transfer orbit Homan Pada lintasan Mars dan tepat mengenai Mars Perhatikan diagram di bawah ini Waktu yang ditempuh satelit dari R1 menjadi R2 Merupakan setengah periode lintasan LX dengan sumber semi-mayor Sebesar A Sama dengan 1 per 2 Dalam kurung R1 plus R2 Tutup kurung T Sama dengan 2P Akar A pangkat 3 Per GM Sama dengan 2P Akar R1 plus R2 Pangkat 3 Per 8 GM Maka waktu tempat satelit adalah T Sama dengan 1 per 2 T Sama dengan P Akar R1 plus R2 Pangkat 3 Per 8 GM Sedangkan Sudut palki adalah besar sudut yang ditempuh oleh Mars Sedangkan waktu yang sama dengan satelit T Kecepatan angular dan Mars F T Sama dengan 0 G MM M Per R2 Sama dengan M Omega R2 Omega Sama dengan akar GM Per R2 Kuadrat Maka besar sudut palki Atau yang disebut dengan Dalam radian Adalah Palki Palki Sama dengan Omega T Sama dengan P R1 plus R2 Angkat 3 Per 8 GM Akar GM Per R2 Kuadrat Sama dengan P R1 plus R2 Per 8 R Kuadrat Dalam proses transfer orbit Orbit satelit Bumi tidak diam di tempat Melainkan tetap bergerak dengan kecepatan orbitnya terhadap matahari Namun satelit diam di tempat dipastik dia menabrak Mars Jadi jawabannya itu adalah A A P Sama dengan P R1 plus R2 Pangkat 3 Per 2 Per 8 R2 Kalau nomor 2 Tentukan lama satelit harus menunggu Menunggu di titik tabrakan dengan Mars Agar saat transfer orbit menuju R1 langsung menabrak bumi Jadi jawabannya yaitu Pembahasannya nomor 2 yaitu Dalam mencari waktu penungguan Mars Kita juga harus mencari pergerakan bumi Atau yang disebut dengan kecepatan angular Karena analog dengan Mars didapatkan Omega E Sama dengan akar GM Per R1 pangkat 3 Selama satelit pindah ke Mars Bumi juga bergerak dan sudah menampu sudut sebesar A A Sama dengan Omega E T Sama dengan B Akar R1 plus R2 Pangkat 3 Per 8 GM Akar GM Per R1 Pangkat 3 Jika gambar pergerakan diperhatikan Terdapat Sisa sudut sebesar Peta Sama dengan 2 P Min A Waktu untuk menampu sudut inilah yang harus ditunggu oleh satelit T Y Sama dengan Peta Per Omega E Sama dengan 2 P Min A Per Akar GM Per R1 Pangkat 3 T Y Sama dengan 2 P Buka kurung 1 Min Akar R1 plus R2 Pangkat 3 Per 8 R1 pangkat 3 Per Akar GM Per R1 pangkat 3 Jadi jawabannya Jadi jawabannya yaitu B T Sama dengan 2 P Buka kurung 1 Min Buka kurung lagi R1 plus R2 Pangkat 3 Min 2 Per 8 R Per 2 Tutup kurung Tutup kurung lagi Akar R1 plus R3 R1 pangkat 3 Per GM Soal nomor 3 Terawangan lurus digali dari San Francisco menuju New York Dimana jarak sesungguhnya jika tidak digali Terawangan adalah S Sabuah Masa M diluncurkan dari keadaan yang di kota New York Lalu Masa M akan sampai ke kota San Francisco Dan sebesar T Tentukan T Jika keseluruhan sistem licin sempurna di ketawi G sama dengan UGM Per R kuadrat Jadi jawabannya nomor 3 yaitu perhatikan gambar di bawah ini Akan terdapat konsep fisika osilasi dan gravitasi juga F pemuli sama dengan MX min MG sinteta sama dengan MX min GE min G per R X sama dengan X Maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada San Francisco adalah T sama dengan 1 per 2 T sama dengan V akar G per R Jadi jawabannya yaitu A T sama dengan V akar R per G Jadi nomor 4 tentukan sudut A yang dibentuk oleh mayor terhadap posisi satelit saat penambahan segitiga V Jadi jawabannya nomor 4 yaitu sudut A adalah sudut dibentuk oleh semi mayor terhadap posisi satelit saat penambahan segitiga V Perhatikan gambar di bawah ini Yang perlu diperhatikan adalah momentum angular dari sistem MBL ini kekal Karena penambahan segitiga V bersifat radial atau yang tidak tangensial Jelas sekali bahwa bentuk orbit baru merupakan elips maka A sama dengan 90 Jadi jawabannya yaitu D yaitu 90 derajat Soal nomor 5 tentukan priori orbit baru yaitu A T sama dengan 2P per akar Gm dalam kurung R0 0 pangkat 3 per 2 per 1 min buka kurung segitiga V kuadrat per V0 tutup kurung Yaitu B T sama dengan 2P per akar Gm dalam kurung R0 2R0 pangkat 3 per 2 per 1 min buka kurung segitiga V kuadrat per V0 tutup kurung C T sama dengan 2P per 3 per 2 per 1 min buka kurung segitiga V kuadrat per V0 tutup kurung D T sama dengan V per akar Gm buka kurung R0 tutup kurung pangkat 3 per 2 E T sama dengan 2P per 2P per akar Gm buka kurung 2R0 per 1 plus buka kurung segitiga V per V0 tutup kurung kuadrat Jadi jawabannya nomor 5 yaitu untuk menemukan priori orbit baru Perlu beberapa tahap untuk menyelesaikannya Pertama, mencari eksentrisitas dari elips terlebih dahulu Diketahui bahwa latus rectum dari elipsnya bernilai R0 Gunakan geometri fisika elips Apelion akan dinotasikan sebagai R0 Dan pelinelion akan dinotasikan sebagai RP R0 sama dengan L per 1 GGL Sama dengan R per 1 min GGL RP sama dengan L per 1 plus GGL Sama dengan R per 1 plus GGL Gunakan teori Mahmah Hohmann F kuadrat sama dengan Gm buka kurung 2 per R min 1 per A tutup kurung F kuadrat buka kurung R tutup kurung sama dengan F0 kuadrat plus delta F kuadrat tutup kurung sama dengan Gm buka kurung 2 per R min 1 min Ggl kuadrat per R tutup kurung sama dengan Gm per R buka kurung 1 plus Ggl kuadrat tutup kurung F0 kuadrat plus delta F kuadrat sama dengan Gm per R buka kurung 1 plus Ggl kuadrat tutup kurung Ggl sama dengan delta F per V0 dengan mengetahui eksentrisitas kita juga dapat mengetahui besar sumbu semimayor A A sama dengan R per 1 min 1 min Ggl kuadrat sama dengan R per 1 min buka kurung delta F per V0 buka tutup kurung kuadrat maka priori baru satelit adalah T sama dengan 2F akar A pakat 3 per Gm sama dengan 2F per akar Gm buka kurung R0 per 1 min buka kurung delta F per V0 tutup kurung angkat 2 turup kurung angkat 3 per 2 jadi jawabannya yaitu A soal nomor 6 yaitu tentukan segitiga V minimum agar mencapai SKP velocity yaitu A segitiga V sama dengan 4 per 3F0 B segitiga V sama dengan 1 per 2F0 C segitiga V sama dengan 2 per 3F0 D segitiga V sama dengan 3 per 2F0 E segitiga V sama dengan V0 jawaban nomor 6 SKP velocity yang dimaksud adalah kecepatan untuk keluar dari pengaruh gravitasi hanya saja dalam lintasan alips perlu diketahui lintasan yang tidak akan pernah balik lagi adalah lintasan yang berbentuk kiperbola dengan kondisi GGL kurang lebih besar dari 1 1 lebih kecil dari GGL sama dengan delta V per V0 V0 kurang lebih delta V maka delta V minimum agar kondisi hiperbola tercapai adalah delta V sama dengan V0 yaitu jawabannya E soal nomor 7 benda bermasa M ingin keluar dari pengaruh gravitasi bumi dengan melakukan perjalanan yang kecepatannya merupakan SKP velocity tentukan SKP velocity dari bumi jika bermasa M dan beradius R jawaban nomor 7 yaitu SKP velocity padahal ini adalah kesetelaan energi untuk kepas dari pengaruh gravitasi E total sama dengan 0 1 per 2 M V kuadrat min dikurang G M M per R sama dengan 0 V sama dengan akar 2 G M per R jadi jawabannya itu D soal nomor 8 terdapat sebuah sistem bintang ganda yang masanya tidak dapat diabaikan yaitu M1 dan M2 dan dua bintang ini mengorbit pusat masa mereka dengan lintasan kalis apa Aperlion dari M1 adalah R1 dan Aperlion dari M2 adalah R2 jawaban nomor 8 yaitu sesuai pada pergerakan bintang ganda dua masa yang bergerak pada pusat masa sistem akan bergerak orbit dengan periode yang sama sumbu semi-mayor sistem adalah 2A sama dengan R1 plus R2 sesuai persamaan yang universal kita akan gunakan masa campuran dikarenakan M1 dan M2 tidak dapat diabaikan jadi jawabannya yaitu T sama dengan R1 plus R2 Soal nomor 9 yaitu tentukan periode lintasan penuh M2 yaitu A T sama dengan 2P akar R1 plus R2 pangkat 3 per G M1 plus M2 B T sama dengan 2P akar R1 pangkat 3 per 8 G M1 plus M2 C T sama dengan 2P akar R1 plus M2 D T sama dengan P akar R1 plus R2 pangkat 3 per G M1 T sama dengan P akar R1 plus R2 pangkat 3 per G M2 jadi jawabannya yaitu T sama dengan P akar R2 pangkat 3 per 8 G M1 plus M2 jadi jawabannya yaitu B kita akan lakukan proyeksi masing-masing gaya gravitasi yang ada pada arah radial saja gaya tersebut merupakan gaya yang akan menahan gaya sentripetal yang diakibatkan gerakan rotasi jarak M dari pusat rotasi R sama dengan 2 per 3 L sin 60 derajat sama dengan 2 per 3 1 per 2 akar 3 L sama dengan akar 3 per 3 L persamaan gaya atau dan ai-kan karyi terangg250 死20 jadi jawabannya yaitu yang E Gimana kalian sudah pahamkan dari materi dan latihan soal beserta pembahasan dari materi mekanika benda lain 2 Ternyata fisika sangat mudah ya Asalkan kita rutin berlatih, jangan lupa belajar dan berlatih Serta banyak baca bukunya ya Sampai jumpa di video selanjutnya